Intro 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 selamat menikmati Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh 25 tahun saya terjun di dunia ceramah Baru malam ini hari ini saya ceramah campur grogi Anak muda bilang nervous Karena memang ternyata yang hadir adalah bida dari bida dari surga Ibu-ibu yang memakai kerudung warna-warni Bagaikan bunga-bunga di kebun dan taman surga Amin Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Beserta keluarga besar insya Allah beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Wakil Rakyat kita atau yang mewakili. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Desa, para Bapak Kepala Dusun, RT dan RW dan selainnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan keberkaan dunia akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, juga anak-anakmu yang saya perhatikan sejak awal tadi luar biasa. Ceramahnya hebat, penampilannya hebat, penyampaiannya hebat. Nek ngomong bantene, iki bekan anake, apa manek ibune. Iki anak kemanek hebat, ibu deh binsan. Nek ibu deh sehingga manek, ibu binsan. Tapi saya perhatikan luar biasa. Ini merupakan ciri-ciri ke depan agama Islam semakin diangkat kemuliaannya oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini Allah jadikan makhluk yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan mereka bisa meneruskan perjuangan ulama-ulama masa dahulu. Dan mudah-mudahan diberikan kehidupan masa depan yang cemerlang. InsyaAllah rizkinya diberikan melimpah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa sahabat-sahabat banser, ansor, pantaiyat, muslimat, dan kebetulan saya juga ketua rohi suriah NU Kabupaten Serang. Ketua rohi suriah kecamatan di kecamatan kami juga termasuk ketua umum ikatan pesantin salafiasi Provinsi Banten. Mudah-mudahan kita semua yang di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan rohmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati yang berbahagia. Pada siang hari ini menjelang zuhur, sebelum saya lanjutkan saya mohon maaf karena ceramah saya sambil duduk. Bukan berarti penceramah malas, kiai malas, tapi situasi dan kondisi yang mengharuskan begini. Panitia gotong-gotong kursi, neorata dodoki kerunya, lama nanti dodoki mubazir. Padahal memang saya pribadi capek belum tidur dua hari dua malam. Semalam ceramah di dua tempat di Tanggerang, beres jam 1.30 langsung masuk ke perak, masuk kapal jam 1.30 sampai sini. Jam 8 pagi sampai hari ini belum tidur. Ada kesempuan tokoh sini nawarin, pak kiai nginep aja dulu sambil istirahat. Boleh, asal tolong carikan temannya. Maksud saya teman tidur itu bantal dan buling, jangan salah paham. Kemudian juga bapak-ibu, hari ini saya juga agak bingung ini sebetulnya acara OPPO. Acaranya macam-macam, tiga hal. Satu, akhir sana haplah. Yang kedua, menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yang disampaikan hitam Tardir berarti Rajabat. Yang keempat, janisku Saabat. Saabat sudah mulai menuju pertengahan. Empat macam acara dijadikan satu, berarti ini masyarakat kampung Gunung Piku ya. Betul, berarti hebat masyarakat sini luar biasa. Empat acara jadi satu, ciri-ciri ini baliknya kurang modal. Yang ceramah satu, acaranya empat. Nah, ujung di lahir nih. Kira-kira saya tanya ceramah saya sampai asal siap? Siap sampai asal? Berarti masyarakat kurang bener nih, pak. Asal sampai ceramah, sholat dohurnya dikemanain. Kira-kira sampai madrid kuat? Memang dasar membabi buta. Nah, jadi ketika kita duduk bersama di tempat ini, ini merupakan kudrat irada Allah. Kehendak Allah kita bertemu hari ini. Islam tidak mengenal yang namanya kebetulan. Atau bahasa serangik, kebeneran. Oh, kebetulan yang ada di sini, aku bisa ketemu. Oh, kebetulan Islam tidak mengenal kebetulan karena setiap aspek kehidupan manusia sudah digariskan oleh takdir Allah. Banyak orang yang anti acara pengajian. Pak Tiai, ngapain ceramah-ceramah, capek-capek. Dua jam ceramah, tiga jam ceramah, sampai duhur, sampai asal. Kau selesai acara masyarakat, gak pernah berubah karakternya. Akhlak yang gak berubah, yang begitu-begitu saja, yang nakal sama suami tetap gak insaf-insaf. Pakai kerudung, kumat-kumatan. Kalau pengajian baru pakai kerudung, lihat buktinya. Yang gak biasa pakai kerudung, biasanya pakainya agak miring. Itu yang warna hijau atau miring itu. Tolong benerin sedikit. Nah, artinya kenapa Bapak Bia dimuliakan Allah? Apapun yang kita kerjakan hari ini adalah garis takdir Allah. Terlepas itu semua rencana manusia, sehebat apapun, semua tergantung Allah. Ada sebuah kalimat indah dalam sebuah kitab. Wa'lam anna sawab ikwal himam, la tahriku aswarul akdar. Waruhasira ikhsatuhune, rencana manusia. Sehebat apapun rencana manusia, la tahriku aswarul akdar. Tidak akan pernah merubah tulisan keputusan takdir Allah. Hari ini saya ketemu dengan Pagi Sukriono. Bukan kebetulan, tapi takdir. Hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Lura. Bukan kebetulan, tapi takdir. Sehebat apapun rencana manusia, kalau Allah tidak menghendaki rencana itu, tidak bisa merubah takdir Allah. Contoh yang gampang. Saya agak ketawa juga ada saat riwati tadi cerama, katanya pengen kalin lagi Bapak-Bapak. Ini menyinggung perasaan saya. Padahal cincang-cincang saya begitu sebelum kesampir sampai sekarang. Ibu bangun tengah malam. Ibu tangi bengi tengah hungi. Ngadoa nih Allah, ya Allah, ya Rabb. Sambil berurai air mata. Sambil menangis, berlindang air mata membasahi pipi. Diputarnya tasbih sambil berdikir. Delapan tasbih, putus kabel. Sajadah bolong, sendal tipis, air mata sampai kekeringan, mohon ke Allah. Ya Allah, laki kuno ojo kawin mani. Doa ibu. Tapi di tulisan takdir ada tulisan, nambah telupan. Tangisanmu tidak ada gunanya. Air matamu tidak ada harganya. Biar seneng dulu Bapak-Bapak. Sekarang kembali ke Bapak-Bapak. Bapak-Bapak ngadoa nih Allah. Bapak-Bapak bangun tengah malam. Cari air adem sampai ke Banten. 40 kiai dimintain. Supaya istrinya adem gak marah. Sambil doa tiap malam Bapak-Bapak. Ya Allah, aku pengen kawin mani. Tapi tulisan di langit ada tulisan, Orapayu sampai mati. Anda tidak akan pernah berhasil. Hari ini saya bisa duduk di sini. Takdir Allah. Sejak saya di alam roh mungkin, di alam rahim mungkin, tertulis hari minggu, jam sekian, tanggal sekian, akan kumpul dengan masyarakat Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Apa artinya? Kita ketemu bukan kebetulan, tapi kita ketemu mengikuti garis takdir yang Allah tentukan. Insya. Makanya duduk di sini bukan duduk leha-leha. Duduk di sini bukan duduk yang gak ada artinya. Tapi duduk yang punya makna. Duduk, diam, dengarkan, pulang. Urusan ngerti, urusan belakangan. Yang diomongin pencerama gak ngerti, rapopo. Yang diomong gak paham, ora apa-apa. Silahkan duduk, diam, dengarkan, selesai pulang. Yang penting pulang dapat oleh-oleh senek, selesai. Yang diomong ngerti atau tidak, urusan Allah. Karena otak manusia tergantung Allah. Cerdas pintarnya manusia, hidayah Allah. Bu. Eh bu. Walaupun rumahnya dekat masjid, kalaupun gak mau sholat, tetap gak mau sholat. Betul. Walaupun rumahnya dekat madis tahib, pengumuman pengajian gak mungkin datang. Walaupun rumahnya rendeng kiai, orang gelem ngajim, orang gelem baik. Diumumin gak mungkin datang, tapi syukur Alhamdulillah hari ini berjubah luar biasa. Ini merupakan pertanda masyarakat desa kiri mulia. Insya Allah. Allah jadikan desa yang penuh dengan keberkahan. Amin. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Seperti yang dikatakan bapak tadi, kira-kira ibu-ibu seneng gak masuk Ramadan. Sudah punya bekalnya belum? Oh, apa bekalnya? Apakah kelapa, bubur kacang, atau duit? Tidak. Bekal puasa itu satu. Opo, bu. Yang pertama harus tahu ilmunya puasa. Ibu-ibu, puasa Ramadan sering dikerjakan. Saya nanya ke ibu, mohon maaf. Saya bangga ini di depan. Saya banyak anak-anak kita. Tafid Al-Qur'annya, surat-surat pilihannya bagus. Tadi dibaca surat Al-Mulk, Alhamdulillah. Bareng-bareng baca. Ini baru anaknya, bapaknya. Jangankan hafal Al-Mulk. Yasin bareng-bareng salah terus. Kolu maning, kolu maning. Tidak nyampe wailetur ja'on. Makanya hari ini saya bersyukur bangga. Apalagi ada banser, el-punah, datum ulama. Insya Allah kita kawal ajaran ahli sunnah wal jamaah. Karena zaman sekarang kalau anak kita tidak diajarkan ibadah. Miscaya ibadahnya akan jauh dari aturan-aturan agama. Tolong ini tekankan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Karena apa? Penyakit kita zaman sekarang adalah ini. Handphone. Kalau istilah serang, ini setan gepeng. Apa, bu? Setan. Setan gepeng ini kumpul di sini semua. TV ada. Radio ada. Kalkulator bisa. Center bisa. Instagram ada. WA ada. TikTok ada. Semuanya ada di sini. Pengen tahu kabah gak harus ke Mekah. Tinggal pijit doang. www.mekah.com Kau bagi tahu kan sampai anda ngajarin aku. Benar. Pengen tahu wanita India tinggal pijit doang. www.girlindian.com Muncul perempuan India. Ini penyakitnya pak. Ngumpul bareng-bareng lima orang. Duduk. Masing-masing pegang handphone. Gak ada yang ngobrol. Semua diem. Takatik masing-masing. Mau nih banyak ngumpul. Akur bu. Apalagi anak-anak kita Allah dari Mobile Legends. Di sini ada permainan game online. Nakalnya di sini. Perangnya di sini. Bunuh-bunuhan. Pukul-pukulan. Tonjok-tonjokan. Bacok-bacokan. Ada di handphone ini. Ditambah. Anaknya kerja. Menantunya kerja. Cucunya titipin sama neneknya. Benar. Anaknya kerja ke serang. Menantunya pergi ke koma serang. Terus. Punya cucu ditikgal di Gunung Pigo. Titipin sama neneknya. Kehabisan susu. Pigo. Neneknya gak keluar air. Sudah kering. Dipaksakan ya bocah cilik. Meketelak. Nyager kegeden. Paham bu. Beli susu di toko. Itu susu sapi. Jangan heran. Cucu ibu karakternya kayak sapi. Nak ngaji nak. Tung sholat Tung. Untung raja rutub itu. Ini sudah rumah Bapak Yadu miliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karakter santri menuju peradaban yang menopang ke kokohan NKRI. Betul. Kita bisa disini adalah doanya para alim ulama. Betul. Indonesia belum ada. Empat lima Indonesia merdeka. Tapi NKRI 1926 sudah ada organisasi NKRI. NKRI. Tung ulama. Sebelum jadi sebuah negara. Maka dibutuhkan beberapa persyaratan. Satu punya luas wilayah. Yang kedua punya pemerintahan. Yang ketiga punya rakyat. Yang ketiga. Keempat punya lambang negara. Punya lagu kebangsaan. Maka lambang negara kita adalah Pancasila. Sebelum jadi disahkan. Minta pendapat ke Kiai dulu. Siapa dia? Namanya Gihaji Hashim Ash'ari. Pendiri Nahgadul Ulama. Tapi orang dulu pinter. Orang buru-buru. Orang Gunung Piku. Mohon maaf. Gwong kene. Nekono opoko. Mesti nakon NKRI. Harap ngawinakan anak. Nakon NKRI. Harap gawek umah. Nakon NKRI. Harap mulai panen. Nakon NKRI. Harap hajatan. Nakon NKRI. Itu zaman dulu. Mau fungsi nata. Nakon NKRI. Mau acara. Nakon NKRI. Bahkan mau beli mobil. Nakon NKRI. Kiai bagusnya. Dino opo. Tuku mobil. Kiai ini panjawab. Dino opo ya bagus. Yang penting. Ono duite. Harap tuku mobil. Dino Jumat. Laka duite. Yorra Sido. Bener bo. Ini zaman dulu. Nanya ke Kiai. Cuman zaman sekarang. Mohon maaf. Kiai hampir kalah. Pamor. Dengan dukun. Kiai hampir kalah. Pamor. Dengan ahli tebak-tebak. Haji Munawar tetangganya mau hajatan pengantenan. Nanya ke saya. Pak Kiai yang bagus hari apa. Tanggal berapa. Saya bilang muharap tanggal 25. Senin malam selasa. Bagus Kiai. Di saldo. Begitu hajat dan dimulai. Sejak pagi sampai malam. Hujan gak pernah berhenti. Terus-terusan tenda ropoh sebelah. Besoknya itu gak ngomong dua bulan sama saya. Asal ketemu ditanya. Gimana mang hajat namang. Salah ngitung Kiai. Yang namanya manusia. Kiai juga manusia. Gak bisa prediksi alam semesta. Yang punya Allah subhanahu. Ini makanya tolong apa-apa nanya ke Kiai. Punya anak bayi. Mau dikasih nama cukuran. Kalau bahasa Banten. Nanya namanya ke Kiai. Assalamualaikum. Kiai anakku laki-laki. Lahirnya malam Jumat. Ibunya namanya si Anu. Aku namanya Anu. Yang cocok tolong dong kasih nama bayi saya. Itu dulu. Sekarang orang-orang sok inter. Punya anak mau dikasih nama. Nyontohnya artis. Kemudian liatnya tipi. Bahkan ada yang sombong. Namanya siapa anakmu ini. Maaf Kiai. Saya langsung dari Quran. Hebat sampean. Iyalah Kiai. Namanya siapa? Jahanam. Bener dari Quran. Jahanam kan rokok. Ya bu. Jadi harus nanya dulu ke Kiai. Jangan tinggalkan Kiai. Jangan lupakan Kiai. Hari ini ibu bapak mohon maaf. Bisa sholat karena diajar oleh Kiai. Cuma mohon maaf Kiai masuk surga belakangan. Yang ngajarin Kiai tapi masuk surganya belakangan. Yang nguruk Kiai tapi mancing surga. Ini kari. Yang patang golongan yang pertama mancing surga. Satu. Orang yang berjihad di jalan Allah. Al-Mujahidu Nabi Sabillah. Ngajar ngaji tiap waktu. Al-Mujahidu Nabi Sabillah. Ajan di masjid. Al-Mujahidu Nabi Sabillah. Walaupun sekarang lagi viral. Masalah Ajan. Jangan ikut-ikutan. Bok. Bok. Masyarakat diri mulia. Ada isu sekarang masalah Ajan. Tolong nyimak. Tonton. Tapi jangan komentar. Takut salah. Jadi fitnah. NAE jadi penonton. Nonton tutup selesai. Jangan komen. Kenapa? Ini multitafsir bisa biang fitnah. Sekarang saya tanya. Tes dulu cerdas apa enggak? Bok. Haji Munawar. Due wudhu. Apa Bok? Haji Munawar dua? Wudhu. Mau sholat? Kentut? Batal entah sholatnya? Nah. Ulangi. Pasang kuping. Pasang kuping. Yaudah kalau begitu cerdas anak-anaknya. Aku tanya anakmu sajalah. Haji Munawar. Ini wudhu. Mau? Sholat? Kentut? Batal enggak sholatnya? Ya orang lah. Wudhu sholat kok. Yang batal wudhu-nya sholatnya. Enggak. Kenapa? Mau sholat. Berarti belum sholat. Batal enggak sholatnya? Pantes saya murid satu. Mau sholat berjamaat dia tentut tiga kali. Pratret. Eh kamu tuh harus ngutuh dong. Ini sholatku batal. Sana wudhu dulu. Enggak usah pake air. Kok enggak usah? Kenapa? Aku belum ngutuh kok. Pantes sampai. Selagi orang tuh masih ngerokok. Haram jadi imam. Orang sholat pake celana. Enggak usah falurah. Bo. Orang sholat pake celana. Saya enggak. Enggak usah lah. Masa lagi sholat pake celana. Nih bahasa itu. Multitaphir namanya di media sosial. Setiap orang bisa mengartikan apapun semau sendiri. Kita jangan mau termakan ini. Makanya bagaimana memperkuat karakter santri kita? Ajarkan etika. Salam di ucapkan setiap ketemu insya. Assalamualaikum sehat Bapak. Waalaikumsalam. Cuma banyak pencerama yang salah kaprah. Ada yang ngomong begini. Kalau aku baca salam. Enggak jawab. Yang enggak jawab masuk ngerokok. Salam. Selagi ada satu saja yang jawab. Semua dapat pahala. Hari ini saya baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang semuanya diem. Cuma ada satu yang jawab. Yang diem juga dapat pahala. Masing-masing tugas gak jadi masalah. Maka saya paling senang. Pak Lurah. Bucenia. Mahon maaf. Haji Munawar. Paling senang. Cerama sama ibu-ibu. Paling senang. Karena perempuan itu pendukung dia. Saya cerama. Dia ngobrol. Berarti kan pendukung itu ngajak saingan. Masa menik bapak-bapak. Anteng adem ayem. Merembut. Turut tegang praga. Nah itu bila yamin. Jadi makanya titik pesan bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kemudian bagaimana. Menjelang masuk Ramadan. Bekalnya adalah ilmu. Anak-anak kita kalau tidak dididik sejak kecil. Saya doakan juga tadi bisik-bisik ya Allah. Mudah-mudahan di sini tempat ini digirimu yuk. Ada kondok pesantren. Amin. Mudah-mudahan bapak ini ya insya Allah. Bapak Subawe Allah berikan rizki yang melipah. Amin. Amin. Jangan sampai yang kaya-kaya pelit. Naudu billahi. Amin. Amin. Rumahnya mewah-mewah. Mobilnya nambah tiap tahun. Tapi gak penuh diagama. Kekayaan yang udah begitu. Kekayaan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngelihat bakat mereka. Amfalan Al-Quran-nya bagus-bagus. Bacaannya bagus-bagus. Insya Allah ke depan. Allah bukakan pintu hati mereka. Allah jadikan anak-anak penuh perjuangan agama. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya Rabbal. Itu oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Balik ke pokok bahasan kita. Menjelang masuk Ramadan. Barang siapa yang hatinya senang masuk Ramadan. Maka Allah haramkan jasadnya tidak akan pernah masuk neraka. Cuma senang doang. Eh bulan apa ini? Bulan saban. Bulan rohah. Lebak al-puasa bilang tidak maning. Setengah bulan maning. Alhamdulillah. Ngomong ngono tok itu antuk ganjaran. Ngomong begitu saja antuk pahala. Walaupun ketika Ramadan tidak puasa. Yang penting senangnya dulu. Eh kapan puasa Ramadan? Setengah bulan lagi? Alhamdulillah setengah ya. Eh begitu Ramadan. Puasa orang terawih orang. Saya juga ngomong-ngomong kau sementing saiki. Saiki senang masuk surga. Saiki senang masuk surga. Insya Allah. Maka ini Al-Mujahiduna Fisabila. Orang yang berjihan di jalan Allah. Ngajar ngaji tanpa gaji. Betul, Bu? Betul. Nah kalau boleh milih mohon maaf. Bapak Haji Munawar sama pengalaman ngajar ngaji. Anak-anak model begini puluhan tahun. Dongkol, jengkel, mangkol. Iki meneng bilang kono nangis. Iki nangis bilang kono meneng. Iki meneng bilang kono nangis. Senang apa nangis iku? Aduh, cik bapak ustaz. Iki tapi disopek. Oh ya wis meneng ya. Meneng. Cicini meneng. Iki belaloring nangis. Ustaz, apa manik? Pulpen ditugel. Nangis manik. Beres kabeh. Paling ujung nangis. Apa menengku nih? Ustaz, jek jangung ngising. Iki maklum anak-anak. Jengkelnya iya, mangkolnya iya. Masih mending kalau milih. Pajimunawar suruh ngajar anak-anak tuh 17 tahun ke atas. Yang ngajar semangat. Yang diajar wangi bisa dandan. Diperintah sekali gampang. Bila bocah cilik, kumbelet kabeh. Allah karim. Dia ngomongkan bayaran. Iku marah-marah ibu nih. Warah ya nih ibu bapak ya. Bayaran listrik. Ustaz, jorah duit-duit. Apa yang listrik? Sambulannya waksudnya lima ngewu ya. Mungkin ya Ustaz. Laporan nih ibu nih. Mak, mak, mak. Bayaran listrik juga lima ngewu. Kamu Ustaz. Apa jawab umanik? Ya Allah. Ustaz di doyan duit. Konsumbangan tuku kapur tulis. Jangan kapur tulis. Ibu bapak nisi parah. Dasar Ustaz Seraka. Apa meneh sego. Iku kapur gini pangan. Allah. Itu diserang. Mohon maaf. Gunung piku sumbernya memang dari sini. Hei. Hei. Bela agama itu bukan yang diperapatan. Kibar bendera. Bela agama itu bela orang yang sedang memperjuangkan agama. Ada Ustaz naik motor. Mau ada acara di udang. Hujan. Nongkron di gardu. Nedung. Kependak masyarakat. Mau kemana Ustaz? Mau acara. Kau pakai motor ya? Ya hujan. Itu masyarakat wajib sumbangan. Satu kepala keluarga dua juta. Nah kau kankan mobil baru. Kampung Ustaz. Siap. Siap. Nek siap. KB pasti besok daftar Ustaz ke dadak. Ya Allah. Gaji Ustaz setahun sepisan. Gepitra. Kelung liter. Iku genek orang lali. Nek lali maka liwat. Amor. Pengalaman. Buk pengalaman. Nek liwat. Ternyelah di jenazah. Di ejek. Nek liwat kampung. Wih binggir-binggir. Pasukan alam gaib mau lewat. Nelunjak. Nah itu gelai men. Maka saya bangga anak-anak. Jadi proses pembiasaan. Kodal hidup itu tiga anak. Satu dipokso. Ngapal ini dipokso ini. Nah orang dipokso rapal. Bener. Tampil yang dua. Ini KB dipokso. KB dipokso. Awalnya dipokso. Makan dipokso. Deku bapak nih ya. Orang dipokso malah hamil. Satu. KB dipokso kedua. Nantinya jadi biasa. Baru ketiganya jadi bisa. Paksa. Biasa. Bisa. Haji Munawar cerama. Kalau gak biasa. Gak mungkin bisa ngomong. Kok mata merenek kabel kok. Kita dewekan itu. Itu melototin yang aku kabel. Ini orang gerogi. Keregel. Bikin gitu. Berogus biasa. Aku anggap Anda bukan orang. Maklum mulia. Ini nganggep. Orang konek. Waduh gerogi. Saya ngegeleng. Saya iwayu. Kenan. Allah karim. Alhamdulillah. Jadi biasa dulu. Dipaksa dulu. Baru biasa. Nanti bisa. Orang pinter. Belum tentu bisa. Kalau belum biasa. Benar. Jadi imam masjid. Pinter. Tapi gak biasa. Acak-acakan bacaan. Jadi imam masjid. Hebat. Tapi gak biasa. Mungkin hafalannya hilang. Pembawa acara. Hebat latihannya. Kadang-kadang ada pembawa acara. Gak pinter. Apa pinter. Tapi gak biasa. Bisa salah ngomong. Saya pernah diundang. Bo di kota Tangerang. Pembawa acaranya hebat. Titelnya sudah baris 7. Tapi karena gak biasa. Salah ngomong. Kami panggilkan. Pencerama dari Serang. Yang tidak asing lagi nama dan suaranya. Kami panggilkan. Yang mulia. Yang terhormat. Almarhum. Jai Haji Bunawar. Tujuannya Al-Mukarom. Berhubung-gerogi. Jadi Al. Begitu naik panggung ngomong. Bebongpong ceramah. Jadi pinter gak jaminan. Aku tuh yang santri loh. Santri gue itu pinter dan tenang. Di santri saya itu pinter baca kitab. Tapi suruh mengumumin orang meninggal dunia. Di speker salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna liroji'un. Alhamdulillah. Muhammad mati. Lawis bojone nangis kuwenceng itu. Gere bojone kiai sing umah kenedana pora ibu. Gere gula bojokono kurang ajar. Bojokku masa bojokku mati. Alhamdulillah. Berarti ngadang-ngadang aku jadi rongdone gitu. Padahal salah sambung doang jadi fitnah. Makanin awas ibu bapak. Yuk kita biasakan. Oleh karena itu. Saya tanya ibu-ibu. Bu. Rukun puasa Ramadan ada berapa? Bu. Bu. Rukun puasa Ramadan ada berapa? Bu. Rukun puasa Ramadan ada berapa? Ini ibu-ibu gak jawab. Bukan gak bisa. Maaf. Mohormati laki-laki. Lewat donsik jawa. Bukan yang lanangnya keleh. Jadi menang baik. Bapaknya menang judul orang bisa iji. Cuma ngalah apa? Ngahormati orang wadon. Jadi sekarang kalau kena ngahormati orang rukabe. Rukun puasa Ramadan ada? Ada? Dua satu nak. Halo? Ya seragam pada bodoh ini ya. Satu niat. Niat puasa kapan waktunya? Malam hari. Gak boleh sampai kesubuhan. Nah waitu Soma Godin. Kalau pakai bahasa Arab. Enggak apa-apa pakai bahasa Jawa. Boleh pakai bahasa apa saja. Yang penting niatnya sebelum muncul pacar. Yang kedua. Al-Imsaku Anil Muftiroti. Menjaga diri dari segala yang membatalkan kuasa. Lihatnya malam. Cuma jangan ikut-ikutan orang kota ya. Nah orang kota ngomongnya duduk Ramadan. Tapi Ramadan. Dibacanya apa ikut? Bulan suci Ramadan. Jangan baca bulan suci Ramadan. Gak ada aksara kurungnya Ramadan. Kalau Ramadan bahasa Arab itu beda tulis beda makna. Beda huruf beda makna. Ramadan yang bagus pakai bo. Ramadan. Berarti menghanguskan. Membakar. Berarti siapa masuk Ramadan? Kuasa Tarawih. Maka hakikatnya membakar dosa. Kalau Ramadan beda maknanya. Rok, mim, dal. Itu namanya kotoran yang kumpul di pojok mata. Bahasa koreanya belek. Rok, Ramadan. Jangan Ramadan. Apalagi orang serang mesejen. Ini rahasia pribadi sebetulnya. Eh dia bocah aja 10 dinamanin dia. Bulan suci Ramadan. Ini Ramadan itu dia mok kemok. Rok, Ramadan. Rok, Ramadan. Malam niatnya bu ya. Maka tolong nih anak-anak kita dijaga insya. Allah dijaga sholatnya agar sesuai. Dengan ajaran. Sering diajarkan sholat nak. Tata cara sholat. Ini merupakan sebuah hal yang hebat. Luar biasa. Sekarang sholat sudah macem-macem masuk-masuk kampung. Sudah tidak seperti yang diajarkan orang tua kita dulu. Saya sering ketemu di lapangan, bu. Sering di jalan, mampir di satu masjid sholat. Banyak sholatnya beda-beda. Ada sholatnya seperti jawaran mengeluarkan tenaga dalam. Ingat ibu bilang jaka sembuh zaman dulu, layar tancap. Itu kalau mengeluarkan tenaga dalam. Sekarang mirip orang sholat. Ada yang begitu. Kusol, infat, dol, maghrib. Oh. Itu sudah masuk kampung. Sholatnya mirip pendekar. Sholatnya mirip mengeluarkan jurus. Yang keduanya, ada juga kakinya. Ini mohon maaf, saya ngomong banteng. Diambakan naikku sikilek. Rauh meter penuh. Sholat kok belati jeritji wong. Lahu akbar. Saya pernah sholat di masjid. Jadi makmum. Ada yang masuk belakangan. Lahu akbar. Begitu-begitu kakinya. Diambakan naikku. Belati sikil kula. Ini jeritji kula. Ini kaya cekan ini kula. Lubar salah tibu. Ya marah, DWG. Bapak Haji, cek kaki saya. Kamu ngapain cari kaki saya? Biar nempel Pak Iyai. Oh, dan dalilnya saya bilang. Orang berjamaah nempel kelapa kaki itu. Saya ingin tahu dalilnya kita bapak. Karena kan siapa. Hadis apa bukan. Kalau saya punya dalil. Orang berjamaah itu. Yang nempel itu bahunya. Bundanya. Bukan kelapa kakinya. Ya, zaman sekarang kelapa kaki yang. Wah, omboi itu. Sampai rauh meter setengah. Ya, Bu. Apa alasannya? Katanya kalau begitu nempel. Setan gak masuk dari samping. Ya, sampen di kiri samping. Nah, tengah golong. Ya, berarti kan setan ini nyeruntul. Mending orang balik ngedeleng. Barang liwat ngedeleng. Allah kasih. Silo temen. Ya, Bu. Paham. Maka ini kunci. Bapak Ibu yang datang. Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang masuk surga pertama? Al-Mujahidu Nabi Sabillah. Siapa yang kedua? Al-Mujahidu Nabi Sabillah. Amirin. Orang yang sudah jadi haji. Wih, jadi haji kemajian surga dikit-an. Ada yang ngomong. Haji. Ini durur haji. Ngomong kopiak di haji. Orang papa. Orang papa. Maka sorban. Orang papa. Jumatan pakai kopiak, pakai sorban, pakai jubah. Boleh. Asal siap-siap pulang Jumat dikeploki bocah. Sangkannya oleh dananyar. Bu. Ibu boleh. Suaminya pakai sorban. Boleh. Pakai kopiak. Boleh. Makanya pahala orang itu ketika hari Jumat. Allah kali luar biasa. Sapa uang. Sing sholat Jumat. Maka ia uang oleh pahala haji. Ibu-ibu pengen oleh pahala haji tidak Jumat. Berarti nunggu suami pulang. Kalau suami pulang. Assalamualaikum. Ibu jawab. Waalaikumsalam. Selamat datang Arjunaku. Buru-buru pegang tangan kanan di ciung. Tangan ciri ibu megang leher suami cekep. Dia aja cekep mati lah. Cekep tarik. Dengan lembut. Cium pipi kiri. Cium pipi kanan. Namanya cepat kecep. Piki hari Jumat. Pahalane. Ganjarane. Podok. Koyong. Ambung. Hajar Aswad. Si nepen yang kabah. Tadi kau esok Jumat. Siki minggu. Senin selosok. Rebok kemis Jumat. Laki ini balik. Si macet siap-siap. Assalamualaikum. Selamat datang suamiku. Cepat cium kiri kanan. Itu pahala. Iyum Hajar. Aswad. Yang jadi masalah. Ibu-ibu yang rongdok. Pak Ustaz. Aku ada dua laki. Ngagung soko. Orang-orang penyilih laki. Batur dikit. Ya odoh. Bo. Bo. Tapi banyak tradisi kita yang nyimpang. Banyak. Duhur ya. Ada Duhur? Belum? Belum. Ya terakhir. Ibu. Ibu. Wonten ada tradisi yang nyimpang. Nah setiap anak pengantenan. Soelok ngabung pipi kiri kanan. Padahal bukan ponaan. Padahal bukan saudara. Laki perempuan hukumnya haram. Nah berangkat haji. Mangkat kumroh tetanggo pada kumpul. Iku salaman sok pada nangis ngambung. Padahal lanang wedok. Iku hukumnya haram. Haji munawar berangkat kumroh. Ibu-ibu pada saat ini pada kumpul. Ini halaman padelis. Tapi kumroh nangis. Anak siji wedok. Umur 60. Iku nyeruduk karena perangkul. Pak Haji mohon ampuro. Lah pulangnya mohon. Duri Melayu. Uur 60 nyeruduk. Neksi nyeruduk mohon lulas. Ya piye baik. Kurusan anu. Haram-haram. Dia mah haram. Kamur bu. Jadi mudah-mudahan hari ini. Yuk bareng-bareng. Rukun puasa. Sisi. Kapan niate. Sebelum muncul Pak. Anuka dua. Menjaga diri dari segala yang membatalkan puas. Oleh-oleh. Kiai serang dua. Rukun puasa ada dua. Tolong amalkan. Bahagiakan hatimu. Insya Allah masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu dua yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah lain waktu lain kesempatan kita nyambung lagi. Saya kira mohon maaf Bapak Haji Supri. Bapak Lura. Anda penggerak. Semua penggerak. Untuk bikin pesantin. Mendikiri mulia. Gampang. Asalkan ada kebersamaan. Satu orang seratus ribu aja seminggu. Seratus orang sudah kelihatan sepuluh juta. Nah sepuluh bulan seratus juta. Kebeli tanah. Kebeli pesantin. Itu namanya. Wakaf ilayahu diri kiamat. Sanggup? Sanggup. Kapan mulai? Sanggup. Hei. Jika kapan mulai bingung. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon izin. Selesai ceramah mungkin langsung berakan. Karena malam nanti. Saya harus ada datang di Mora Angki, Jakarta. Mudah-mudahan diberikan sehat selamat. Sampai tujuan. Amin. Dan mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadam wa'iyakum ajma'in. Usikum wa nafsi mitaqwa Allah. Wallahum wa'afikila aku wa mitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pukul setengah lima sore. Jalanan pulang. Selesai tugas. Pukul Merak. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian.